Terima kasih telah masih bersama kami, Pemirsa Bakamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan pada Kamis 27 Juni 2019 kemarin. Sedang Sengketa Pilpres 2019 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni lalu. Para hakim melakukan permohonan Sengketa Pilpres 2019 yaitu sejak hari Seneng 24 Juni lalu sebelum mengumumkan hasil keputusan. G9 Hakim MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh paslon nomor urut 02 Prabowo Sandiaga. Hasil keputusan ini dibacakan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Idewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 Beratnya pembuktian dinilai menjadi hambatan dalam permohonan ini. Tudingan tanpa bukti kuat oleh pihak pemohon dianggap tidak cukup untuk meyakinkan sembilan hakim MK. Tidak boleh ada toleransi sedikit. Perkara ini didaftarkan ke MK pada 24 Mei 2019 dan mengalami perubahan permohonan pada 10 Juni 2019. Permohonan diajukan oleh pasangan Prabowo-Sandi yang mengugat KPU atas hasil rekapitulasi Pilpres 2019. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, Pak Mirsa, untuk berdiskusi pada breaking news kali ini, sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Terima kasih telah hadir di sini. Selamat sore. Tapi di hari minggu ini ada agenda penting, yaitu penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Apakah ini sudah sampai tahap ini kita sudah bisa lega? Kita yang kemarin sempat sesak karena proses pemilu yang cukup panjang. Ya, kalau kita lihat perjalanan pemilu 2019, ini kan pemilu serentak ya, jadi pilek Pilpres. Nah, meskipun dominasi perhatian, konsentrasi, dinamika politik kita lebih banyak dikendalikan oleh Pilpres, tetapi sesungguhnya agenda pemilu legislatifnya pasti berjalan. Kalau berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019, maka Mahkamah memutus perselisihan hasil. Dan putusannya itu berdasarkan jadwal diagendakan 28 Juni. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi bisa menumpaskan lebih awal, sehingga tanggal 27 Juni mereka sudah bisa membacakan putusan. Dengan demikian tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan untuk mempersoalkan hasil pemilu. Jadi kalau soal hasil pemilu ini sudah tutup buku. Jadi kalau ada sempat pernyataan kita akan tuntut juga ke Mahkamah Internasional, itu itu nggak ada ya Mbak Titi ya? Secara mekanisme hukum tidak ada. Dan kalaupun mereka mengambil langkah itu tidak punya dampak sama sekali terhadap keabsahan dan legitimasi hasil pemilu 2019. Nah, dari sisi demokrasi, pernyataan itu kan artinya ada ketidakterimaan dari Paslo 02 begitu. Udah ada proses hukum bahkan dilalui tapi masih nggak terima gitu. Kalau kita dengar pidato Pak Prabowo Sandi sebenarnya kan ada kontradiksi ya. Satu sisi dimulai dengan kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya implikasi dari menghormati adalah melaksanakan, mengakui tidak ada lagi upaya hukum. Tetapi kan ada catatan berikutnya, tapi kami akan tetap berkonsultasi dengan tim kuasa hukum apakah ada upaya konstitusional atau upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Dalam konteks ini memang terbuka tafsir. Kalau misalnya yang mau dipersoalkan, karena kan kalau kita baca permohonan mereka ke Mahkamah Konstitusi, yang dipersoalkan itu bukan hanya hasil. Tetapi juga termasuk di dalamnya meminta pemberhentian anggota KPU, audit situng, lalu dan lain sebagainya. Kompleks sekali ya? Kompleks sekali. Kalau dalam konteks misalnya mereka ingin mempersoalkan integritas penyelenggara pemilu, memang ruangnya masih tersedia. Mereka bisa saja melaporkan KPU, bawah selu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP kapan saja. Tetapi kan kemudian itu tafsir yang terlalu meluas ya. Karena ini adalah pidato merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pidato atas perselisian hasil. Nah mestinya kalau menghormati implikasinya mengakui tanpa syarat. Nah ini sehat nggak sih sebenarnya pernyataan yang agak kontradiksi di dalam satu pidato? Sehat nggak untuk demokrasi kita ke depan? Iya akhirnya kemudian kenapa kemudian ada kontradiksi? Berikutnya tonenya agak lain lagi. Karena kan yang penting sekarang kita punya energi yang sangat besar disampaikan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu kita harus melihat ke depan sebagai apa untuk kalau bahasa dia itu demi keutuhan bangsa. Bahasa dia dan kita semua adalah bersaudara. Dalam konteks itu bagus. Tetapi kemudian apakah kemudian itu dimaknai bahwa kita yang dibawa ini harus baik-baik saja. Meskipun misalnya soal hasil itu lain lagi. Nah menurut saya disini masih ada sesuatu yang belum tuntas. Belum selesai. Kenapa itu yang belum tuntas? Iya pengakuan terhadap paslon terpilih. Nah itu yang sebenarnya kita tunggu dari Pak Prabowo Sandi saat ini. Karena bagaimanapun pemilu itu dalam konteks setengah dari perjalanannya sudah usai. Dari hasil sudah pasti, hasil sudah didapat, calon terpilih sudah ada. Maka sesungguhnya kalau kita ingin bicara rekonsiliasi sosial yang sebenarnya. Maka itu hanya akan bisa dimulai kalau elitnya duluan rekonsiliasi. Karena elit itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Jadi bagi saya kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa saya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Saya menerima penetapan hasil oleh KPU. Mudah-mudahan pasca ini, hari ini KPU menetapkan hasil akan diikuti pernyataan pengakuan. Atau kemudian apresiasi penghormatan pengakuan pada hasil pemilu. Karena semestinya kan kita sebagai sebuah negara demokrasi beranjak lebih matang. Meskipun dari pemilu presiden ke pemilu presiden cenderung tidak ada tradisi itu. Itu menjadi PR besar sebenarnya. Menjadi satu lubang yang masih kurang dari pemilu kita. Oke, apa itu lubang itu? Ya itu tadi, kelegowoan untuk kemudian mengakui keterpilihan calon yang memang sudah melalui proses konstitusional. Apa yang salah di situ Mbak Titi? Apakah memang mereka merasa proses hukum dan ada banyak celah. Mungkin ada beberapa TPS yang juga diulang pemilihan umumnya. Yang membuat mereka akhirnya tidak terima. Atau apa sebenarnya yang salah dengan Gerindra? Dan juga koalisinya. Koalisinya sudah digubarkan ya sebenarnya. Walaupun sekarang ada narasi-narasi yang lebih halus ya. Yang lebih istilah itu hangat dalam artian bukan panas soal ini. Kalau kita lihat soal situasi saat ini. Ini memang bukan situasi yang mudah. Tidak mudah memang menerima hasil pemilu. John McCain ketika dia kalah, dia juga mengatakan begini. Saya tidak suka hasil pemilu ini. Tetapi bangsa dan negara itu harus kita kedepankan. Maka pemimpin yang terpilih tugas saya dan tugas semua warga negara untuk mengawal kepemimpinannya. Nah itu yang kemudian menurut saya belum sepenuhnya muncul. Nilai-nilai demokrasi itu belum terinternalisasi dalam nilai-nilai kompetisi. Tapi sebenarnya kita ingin bahwa pernyataan itu dan rasa legowo itu muncul ya. Tapi sekarang belum. Nah itu dia. Makanya kan kemudian kita menebak-nebak ya. Walaupun kemudian ada pernyataan-pernyataan yang lebih halus dari para elit. Misalnya ya kita akan bekerjasama untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Misalnya dalam dialog yang saya ikuti kemarin dari para elitnya. Tetapi saya sendiri sebagai warga negara masih menunggu para aktor utama ini betul-betul berangkulan. Dan kemudian selesai segala polemik, segala polarisasi. Kita mulai betul-betul menuju Indonesia yang milik kita semua. Oke Mbak Titi, kita simak dulu ya bagaimana setelah putusan MK. Di sini Capres Domor Ulur 02 Prabowo Subianto menegaskan akan patuh dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Jokowi Dodo Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.